Shalom bapak ibu saudara yang berkati Tuhan masih dengan tema Injil Markus dengan judul hari ini kisah selang-seling bagian yang pertama. Pelajaran apa saja kah yang menjadi penekanan pada pelajaran hari ini. Yang pertama pertentangan melawan Yesus. Kisah pertentangan berikutnya ditemukan di dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Pada bagian ini adalah kisah selang-seling pertama dalam Injil Markus. Di mana satu kisah dimulai dan kemudian diselingi oleh kisah lainnya dan bersamaan dengan kisah pertama baru diselesaikan hanya setelahnya. Untuk kisah di bagian luarnya adalah mengenai keluarga Yesus yang datang untuk mengambil kendali atasnya karena mereka mengira dia tidak waras lagi. Di ayat 21 kisah di bagian dalam adalah tentang ahli-ahli torat dari Yerusalem yang mendakwa Yesus sedang bersekongkol dengan setan. Mereka menuduh bahwa kuasa penyembuhan Yesus berasal dari iblis. Kemudian yang kedua respon Yesus. Lalu bagaimana respon Yesus? Yesus merespon dengan sebuah pertanyaan menyeluruh bagaimana iblis bisa mengusir iblis. Tidak masuk akal jika iblis mau bekerja melawan dirinya sendiri. Pada bagian akhir dalam Markus 3 ayat 28-30 Yesus membuat pernyataannya di dalam ayat itu adalah karena ahli-ahli torat sedang mengatakan bahwa dia memiliki roh najis. Padahal sebenarnya dia memiliki roh kudus. Jika anda menyebut pekerjaan roh kudus sebagai pekerjaan iblis maka anda tidak dapat mendengarkan roh kudus. Karena tidak ada orang yang dalam kewarasannya mau mengikuti tuntunan iblis. Saudaraku berhati-hatilah jangan sampai kita berdosa melawan roh kudus. Biarkanlah roh kudus berbicara dan menuntun dan ikutilah tuntunannya. Kita harus mengakui siapa Yesus itu yang akan boleh menuntun akan kehidupan kita. Kiranya rendungan ini boleh memberkati kita semuanya.